Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Sketch2Read Halo Nah di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi yaitu adalah skrip dari GamelockSprint Nah jadi buat teman-teman yang mau skripnya silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di description Secaranya mudah cukup di klik aja nanti bakal diarahin kelamanya selanjutnya Lalu tinggal klik copy Nah nanti kalau kalian udah klik copy silahkan bisa pastikan aplikasinya Lalu tinggal kalian jalanin, nanti kurang lebih itu tampilannya bakalan kayak gini teman-teman Nah kalian bisa lihat disini teman-teman ya untuk fitur-fiturnya Pertama itu di bagian autofarm Ini salah satu skrip yang cukup bagus dan recommend banget kalau misalnya kalian mau pakai Karena fiturnya itu bener-bener banyak dan maksimal gitu teman-teman ya Nah disini kalian bisa lihat ya untuk di bagian autofarmnya kalian bisa turun bagian bawah Untuk setting-setting dulu ada fast mode, super, fps, boost, dan lain sebagainya bisa kalian setting kalau kalian mau teman-teman ya Nah kalau untuk autofarmnya bisa pilih langsung aja di bagian sini Terus turun lagi tinggal klik yang autofarm level quest kayak gini teman-teman ya Nah nanti kalau udah kalian juga bisa lihat disini ya Nah kurang lebih nanti tampilannya bakalan kayak gini untuk attack-nya atau farm-nya Nah kalau kalian perhatiin di bagian bawah itu kadang-kadang ada NPC yang kena delay Itu cukup hajar kalau kalian pakai di mobile Tapi kalau misalnya kalian yang pakainya di PC itu biasanya jauh lebih lancar teman-teman ya Nah tapi itu juga gak masalah delay-nya itu jarang-jarang dan itu 1-2 aja teman-teman ya Kurang lebih gitu untuk sistem farm-nya Tapi kalau untuk sama skrip yang sebelumnya yang udah aku share di hari sebelumnya teman-teman ya Itu cukup jauh di bagian leveling atau farm-nya Lebih bagus yang skrip kemarin Kalau untuk masalah fast-stack-nya teman-teman ya Nah kalau skrip ini itu lengkap banget Jadi kalau misalnya kalian lihat nih disini ada farm sekitar juga Yang period trade yang di ini juga kayak steel juga ada Teman-teman ya kalian bisa lihat disini nih Farm material juga ada teman-teman ya Kalian bisa pilih materialnya apa Terus disini ada boss farm teman-teman ya Boss farm-nya juga banyak banget teman-teman ya fiturnya nih All boss Terus disini ada all boss sama yang hop server juga ada teman-teman ya Nah disini juga ada yang untuk unit teman-teman ya Spawn dog boss juga ada Yang V2 juga ada teman-teman ya Jadi lengkap banget kalau untuk masalah quest-quest-nya teman-teman ya Kayak bone gini terus disini ada untuk trade bone-nya Ini untuk random gacha gitu teman-teman ya Bone-nya juga ada disini ya Untuk chest juga ada observation Nah disini gajuman juga udah tersedia teman-teman ya Lengkap gini Untuk melee semuanya udah ada Disini lead hunter juga ada teman-teman ya Kalian bisa lihat nih Soul guitar disini juga lengkap Jadi kalau untuk masalah quest harusnya hampir semuanya itu ada teman-teman ya Nah disini juga ada body sword, soul reaper kayak gini teman-teman ya Kalau kalian tahu udah turun ke bagian bawah Disini lengkap banget dan banyak banget teman-teman ya Itu tinggal kalian pilih Harusnya sih semua quest yang ada itu disini udah lengkap gitu teman-teman ya Tapi kalau nanti ada beberapa 1-2 Yang mungkin kalian cari disini tuh gak ada Kalian bisa cek di script lain aja teman-teman ya Kayak gitu ya Untuk masalah quest-quest-nya Nah turun disini ada paham mastery Untuk paham mastery-nya kalian bisa setting-setting untuk HP-nya mau berapa Turun disini kalau udah kalian bisa Ini ya Kalian bisa pilih disini ya Disini ada yang Tulisan ini sih ada tulisan email teman-teman ya Cuma gak tahu juga Jadi langsung aja di test teman-teman ya Kurang lebih tampilannya bakal kayak gini Nah untuk skill-nya tuh kayak gini teman-teman ya Nah kalian bisa lihat nih skill-nya tuh gak mau keluar Jadi kalian bisa perhatiin disini Untuk di on-onin dulu Untuk skill-skill-nya kayak gini nih Nah itu teman-teman ya Nah ini sih harusnya udah ada nomi skill-nya Dan dia juga udah ada magnet-nya Jadi pastinya bagus banget teman-teman ya Kalau kalian mau pakai Nah kalian bisa perhatiin untuk skill yang Z-nya aja disini Nah itu ya skill-Z-nya udah ngarah ke NPC-nya Jadi udah bener-bener ada fitur aim-nya Sesuai yang ada ditulisin disini teman-teman ya Kan disini ada tulisannya aim NPC-nya kayak gitu ya Nah disini ada gun mastery Disini ada sword mastery juga Bisa kalian pilih Jadi kalau misalnya kalian sword mastery itu gak cuma attack biasa Disini kalian bisa lihat nih Nanti dia bakalan bisa ngeluarin skill-skill-nya juga teman-teman ya Jadi keren banget Dan cukup detail teman-teman ya Disini untuk PvP-nya juga kalian bisa lihat nih Banyak banget fiturnya Ini ya kesini teman-teman ya Kalian bisa pilih beberapa Itu kurang lebih gini Sama ada aim-nya juga Kalau misalnya kalian mau pakai khusus gitu ya Disini ada untuk stat juga untuk karakter kalian Kalau mau dipakai disini Nah untuk teleport Teleportnya udah ada CB juga Kalian bisa lihat nih island Nah untuk rate-nya kalian bisa lihat lewat sini Sama awakannya Disini teman-teman ya Ada tulisannya Mikrochipnya bisa dicari Dan udah ada yang dug juga Pastinya mikrochipnya udah lengkap semuanya teman-teman ya Ada teleport lab juga Kalau kalian mau pakai bareng sama teman kalian Rate-nya gitu teman-teman ya Atau gak kalian mau beli mikrochipnya disana juga bisa teman-teman ya Nah untuk ESP-nya juga lengkap Ada ESP chest, island, dan sebagainya disini teman-teman ya Disini ada untuk devil fruit-nya seperti biasa ya teman-teman ya Untuk beli-beli fruit intinya Nah disini ada shop-shop-nya Shop-nya kayak gini Udah ada harga-harganya juga Jadi pastinya membantu banget Buat teman-teman yang belinya terbatas teman-teman ya Nah untuk MSC-nya Nah disini kalian bisa lihat dan hop Berarti disini kalian bisa hop server juga pakai sini teman-teman ya Dan MSC-nya ini bener-bener banyak juga teman-teman Banyak banget tuh kalian bisa pilih aja yang mana mau kalian on-in Yang mana yang mau gak kalian paket teman-teman ya Nah disini ada help rescue for juga teman-teman Kalian bisa lihat nih disini kayak Ada mirage shaker Terus disini kalian bisa lihat juga nih full moon shaker Kayak itu teman-teman ya Nah ada teleport ke miragenya Terus disini ada teleport ke gear Ya hitungannya sih ini udah lengkap teman-teman ya Kalian bisa lihat sampai ke bawah Ini banyak banget teman-teman ya Jadi ini script-nya juga gak ada key-nya Jadi pastinya kalau kalian jalani sih enak tinggal langsung jiran gitu aja teman-teman ya Udah bisa langsung kalian paket teman-teman ya Jadi silahkan buat teman-teman yang mau pakai script-nya Ini cukup rekomen karena fiturnya juga lengkap Jadi mungkin kurang lebih gitu aja untuk video kali ini Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya Buat teman-teman yang suka semua videonya bisa di-like Dan buat teman-teman yang gak suka semua videonya bisa di-dislike Terus buat teman-teman yang masih kebingungan atau matanya-tanya Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa join ke discord ada di deskripsi buat discord-nya Dan buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe dan like lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel Sketch to Read Thank you, see you next time, bye-bye